Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Jadi teman-teman kalau udah serius main tiktok Nah teman-teman wajib tau nih Kenapa kita harus bermain tiktok ya Sebetulnya sih tiktok itu untuk kalangan generasi Z ya Kalau teman-teman lihat dan cek di tiktok itu Banyak penggunanya generasi Z Dimana mereka lebih banyak membuat konten Dan berkreasi dan lebih banyak konsumtifnya juga ya teman-teman Nah tapi pada aplikasi tiktok sendiri itu ada marketplace nya Dan ada juga sistem affiliate nya Jadi ada kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan income teman-teman Itu yang menariknya ya Kenapa saya lebih serius karena ada income nya disini Jadi saya lebih fokus ke tiktok Kemudian saya fokus ke youtube, website dan semua saya stop Nah kedepannya saya akan lebih serius lagi ya tentang tiktok Nah buat teman-teman yang baru mau belajar Yuk bareng-bareng gitu ya Jadi saya kemarin menemukan konsep baru ya Bahwasanya untuk upload tiktok itu ada jam-jam tertentu teman-teman Jadi terutama untuk pengguna baru wajib tahu ya Khusus yang serius ya Kalau teman-teman hanya main-main aja Hanya sekedar upload Si upload saya sih gak masalah Tapi wajib tahu juga sih Nah teman-teman Di jadwal Senin sampai minggu itu teman-teman Kalau mau serius di tiktok itu wajib upload Itu 5 konten per hari dan live Selama 1 jam per hari Iya banyak banget ya Kenapa banyak Iya itulah hasil digital teman-teman Semakin banyak kita upload Dan continue tanpa absen Teman-teman insya Allah Akan mendapatkan hasilnya nanti ya Saya yakin itu karena itu yang pernah saya lakukan di youtube Nah teman-teman untuk hari Senin Jadwalnya itu Itu pada jam 12 sampai 13 Nah teman-teman itu antara jam 12 sampai 13 Jam-jamnya istirahat ya hari Senin itu Teman-teman wajib upload Hanya jam itu Selebihnya sih jam 19 sampai 21 Atau sampai 22, 23 boleh Terus hari Selasa teman-teman itu Masih berlaku jam 12 sampai jam 13 itu masih berlaku teman-teman Teman-teman juga upload ya Jadi kalau misalnya ada 5 konten juga bisa upload Satu atau dua Terus jam 15 sampai jam 16 Teman-teman juga harus upload juga Kemudian di hari Selasa itu ada 19 sampai jam 20 Itu produktif teman-teman Untuk upload Kalau teman-teman mau FYP ya FYP di apa namanya TikTok Jadi upload lah pada jam-jam itu pada hari Selasa Terus teman-teman Terus teman-teman untuk hari Rabunya Teman-teman bisa upload di jam 11 sampai jam 12 Jam 11 sampai 12 itu biasanya teman-teman Banyak mau istirahat ya Lagi mau nyari referensi buat cari makan siang ke kantoran ya Atau generasi Z juga bisa lagi mencari makan habis Apa istirahat pulang sekolah dan lain-lain ya Terus jam 20 sampai 21 Bisa juga sampai jam 22 ya teman-teman Itu penting banget dan produktif untuk upload video Biar FYP ya teman-teman Terus lagi jam 11 Jumat jam 11 sampai jam 12 Nah itu produktif teman-teman Di malam harinya jam 19 sampai 22 Nah untuk hari Sabtu teman-teman bisa dicoba jam 9 sampai jam 12 Nah bisa upload konten 3 atau 4 konten ya Dan di malam hari teman-teman bisa upload jam 19 sampai 22 Nah yang long apa namanya Long timenya itu ada di minggu teman-teman Teman-teman bisa upload di hari minggu itu jam 7 sampai jam 11 ya Jam 11 Terus untuk malam hari teman-teman bisa upload di jam 16 sampai jam 23 Jam 23 Keren banget ya teman-teman Jadi upload sehari minimal 5 Insya Allah nanti kalau FYP dan itu akan menambah traffic ya Dan kalau trafficnya tinggi itu ada ya penghasilannya Buat teman-teman yang mau jualan produk juga bisa disitu Atau teman-teman yang mau affiliate Terima kasih Jangan lupa follow ya Terima kasih untuk yang sudah follow Dan jangan lupa tonton video berikutnya ya Saya akan upload terus Sampai teman-teman Sampai kita bahas bareng-bareng lah ilmu-ilmu tiktok ini ya Sampai kita menggali sedalam-dalam Thank you Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya ya Sampai jumpa di video berikutnya ya